Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dan sekarang masih gak ada tanda-tanda kapan bakalan minggak dari alam semesta ini Karena sudah muncul lagi varian baru bernama Omnicorn Varian ini katanya penularannya itu lebih cepat dari varian Delta Dan Indo juga sudah ke bagian orderannya kemarin nih Semoga saja tahun depan pandemi ini segera musnah Capek kita jaga nyara, angka bebas berkumpul, ekonomi yang terdampak, kesehatan yang terganggu, dan lebih parahnya lagi menenguk nyawa Oke, BTW kali ini kita bakal bahas sebuah film action criminal thriller Film ini berjudul The Protégé yang rilis tahun 2021 Disutradarai oleh Martin Campbell, The Protégé bercerita tentang seorang wanita pembunuh bayaran yang ahli dan sangat berpengalaman Tanpa berlama-lama dan banyak bacot, mari kita ke alur filmnya aja Film dimulai tahun 1991 di Danang, Vietnam Saat itu, seorang pembunuh bayaran yang bernama Modi mendapatkan orderan untuk menghabisi beberapa kunyuk klasteri Namun dia sedikit datang terlambat karena semua targetnya sudah ditemukan tewas Modi kemudian mengambil semua uang yang ada di atas meja sebagai bonusnya Saat itu, dia mendengar suara dari dalam lemari lalu membukanya Modi terlihat kaget saat mengetahui kalau targetnya itu dihabisi oleh seorang bocil menggunakan bareta 93 Modi melihat kalau Ana ini memiliki bakat alami menjadi seorang pembunuh Karena itu, dia memutuskan untuk merawatnya 30 tahun sejak kejadian itu, bocil yang bernama Ana tadi tumbuh menjadi gadis cantik yang membesona Tapi dibalik kecantikannya itu, Ana merupakan wanita berbahaya Karena mengikuti jejak ayah angkatnya sebagai seorang pembunuh bayaran Hari itu, mereka sedang berada di Bukares, Rumania untuk menyelesaikan misi menghabisi seorang pria Ana dan Modi kemudian menculik seorang pria yang bernama Fali Lalu meminta tebusan senilai 3 juta euro Fali ini merupakan anak dari ketua seorang gangster, tukang jagal, dan pembunuh yang cukup ditakuti bernama Don Preda Ana kemudian menemui anak buah Don Preda lalu menatangi rumahnya untuk mengambil uang tebusan Fali tadi Aksi Ana yang berani menculik ananya itu membuat Don Preda kesal yang langsung memberinya sebuah game mentah Don Preda bahkan sampai bertanya apakah Ana tidak mengenalnya Karena orang yang tahu siapa dia pasti tidak akan berani berurusan dengannya Dia kemudian menyuruh Ana mengambil uang yang ada di atas meja Namun sebelum itu, dia bertanya mengenai siapa Ana dan kelompoknya ini yang berani berurusan dengan keluarga Preda Ana menjawab kalau mereka dibayar untuk menemukan orang yang tidak bisa ditemukan Dia juga berkata kalau tujuannya datang ke sana bukan untuk mengambil uangnya Karena ternyata Ana dan Modi ini ternyata sebenarnya dibayar untuk membunuh Don Preda Mereka menculik Fali hanya untuk pengalihan agar Ana bisa menemukan keberadaan Don Preda Meski saat itu dia sempat dikejar, namun Ana berhasil kabur dengan bantuan Modi Modi kemudian menelpon penyewa mereka untuk segera melakukan pembayaran Di sini diketahui kalau ternyata Modi mulai sakit-sakitan Sekadar informasi, mereka mendapatkan bayaran sebesar 7 juta euro Itu kalau dirupiahin 1, 5, 9, 9, 200, 14, 300, 0-nya berapa ini? Ya pokoknya cukup lah buat beli kerupuk sama pabrik-pabriknya Ana dan Modi ini sekarang tinggal di London Bayaran sebagai tukang gorok leher cukuplah untuk biaya hidup Ana di kota tersebut Dalam kesihariannya, Ana menjalankan sebuah toko buku yang khusus menjual buku-buku langka Hal itu untuk menutupi identitasnya sebagai seorang pembunuh bayaran Dia juga memiliki seorang karyawati cantik dengan aksen Britishnya yang khas Sementara Modi tinggal di pinggir kota di sebuah rumah megah dengan halaman yang sangat luas Dia tinggal bersama pasangannya dan tidak memiliki anak Hari itu Ana mengunjungi Modi untuk merayakan hari ulang tahunnya Karena Modi ini sekarang sering batuk-batuk Jadi mereka hanya memberikan satu lilin agar tidak banyak asap Modi sendiri saat itu sedang bermain run dan bertingkah seperti bocah Ana kemudian memberikan kadonya yang berupa sebuah gitar 1958 Gibson Flying V Sebuah gitar langka yang sudah lama diimpikan oleh Modi Dia kemudian mengajak Ana ke ruangan pribadinya yang berada di bawah kandang ternaknya Saat itu Modi memberikan surat jual beli gedung toko buku yang dijalankan oleh Ana tadi Karena dia tahu Ana sangat ingin memilikinya Setelah itu dia memberikan berkas berupa informasi mengenai pria yang bernama Lucas Hayes Modi meminta bantuan Ana untuk menemukan Lucas Namun tujuannya bukan untuk memunuh pria tersebut Modi hanya memiliki informasi kalau dia ada di Paris tahun 1998 Namun setelah itu dia kehilangan jejak Lucas Modi bilang kalau dia mungkin harus kembali ke Vietnam dan dia berharap Ana mau ikut bersamanya Tapi Ana menolaknya dan berkata kalau dia tidak akan pernah kembali ke tanah kelahirannya itu Sebelum pulang Ana kembali teringat dengan kenangan buruknya di Vietnam dulu Yang menjadi alasannya tidak mau kembali ke sana Setelah itu dia mendatangi ahli IT dan hacker mereka yang bernama Benny Dia hidup dengan menyamar sebagai bos lontri Ana menatangi Benny untuk meminta bantuan agar dia menemukan Lucas seperti permintaan Modi tadi Esok harinya Ana kedatangan pelanggan yang kemungkinannya cuma datang untuk lihat-lihat Pria ini berkata kalau dia sedang mencari hadiah ulang tahun untuk bosnya Dia awalnya mencari buku The Beer of America cetakan pertama Yang jelas saja tidak ada karena cetakan pertamanya cuma dijual ke pembali priwadi Seharga 9 juta dolar kata Ana Lalu dia meminta saran buku puisi terbaik Ana pun menawarkan kumpulan puisi Edgar Allan Poe Eh begitu dia tahu harganya 256 ribu dolar Dia bilang gak jadi Kesel gak tuh Dia minta digebukin nih orang kayak Kemungkinannya dia cuma ingin menggembali anak Dia bertanya jika aku memberikan nomorku berapa lama kamu akan menelpon balik katanya Ya mungkin sekitar 27 menit termasuk sejual mahal dudukan jawab anak Pria ini kemudian memberikan kartu namanya yang bernama Michael Rembrandt Dan setelah itu dia pergi Benny akhirnya mendapatkan informasi kalau saat itu Lucas ternyata masih berusia 8 tahun Pada Maret 1999 Lucas kembali ke Danang Vietnam Dia kemudian memberikan flashdisk yang berisi informasi tentang Lucas Hayes yang sudah dia kumpulkan itu kepada Ana Malam harinya Ana kembali datang untuk menemui Modi Namun sampainya disana dia menemukan mereka yang sudah tewas Dari pengalamannya sebagai pembunuh profesional Ana bisa mengetahui bagaimana mereka diserang Kematian Modi itu jelas membuat Ana sangat terpukul Karena bagi Ana dia merupakan sosok ayah keduanya Ana juga menemukan kalung Modi Dimana liontinnya merupakan tempat dia menyimpan flashdisk yang berisi informasi mengenai targetnya Setelah itu Ana pergi menemui Benny untuk memberitahu jika identitas mereka sudah ketahuan Tapi ternyata mereka juga sudah membunuh Benny Dia lalu pergi ke toko buku untuk mengambil uang dan paspornya Namun saat itu Ana juga diserang Keesokan harinya dia pergi ke cafe internet untuk melihat file yang ada di flashdisk Modi dan yang diberikan oleh Benny tadi Di dalam flashdisk milik Benny itu terdapat semua informasi yang berkaitan dengan data pribadi Lucas Hayes Tanggal lahir, akte kelahiran, bahkan nama orang tuanya ada disana Disitu tertulis kalau ayahnya bernama Edward Hayes Ada juga catatan kalau Lucas pernah dirawat di rumah sakit Seth Quiteria Sementara ayahnya tewas dibunuh pada tahun 1991 Sedangkan di dalam flashdisk milik Modi terdapat folder yang diberi nama Edward Hayes Ternyata Modi lah pembunuh bayaran yang disewa untuk membunuh Edward Ana mengetahui itu setelah melihat fotonya ada di salah satu artikel mengenai pembunuhan Edward Di artikel tersebut juga ada pernyataan dari rekan Edward yang bernama Jasino Fall Setelah melihat artikel itu, Ana akhirnya memutuskan pergi ke Vietnam Esok harinya, Ana terlibat sedikit insiden yang membuat anggota klub Harley Davidson emosi Mentang-mentang naik Panigale V4 main geber-geber aja kan? Namun ternyata itu cuma cara untuk menarik perhatian mereka Karena ketua geng motor tersebut adalah teman Modi yang bernama Billy Ana menemuinya untuk meminta bantuan Billy agar bisa menemui Fall secara langsung dan hanya berdua Namun menurut anak buah Billy yang bekerja sebagai security di kantor Fall Hal itu tidak mungkin karena dia selalu dikawal ketat oleh bodyguardnya Ana kemudian meminta bantuan mereka agar bisa berbicara dengan Fall Sebelum menjalankan rencananya, Ana mengirimkan curutu kesukaan Fall ke kantornya Malam harinya mereka langsung beraksi dengan cara melakukan konvoy di antara iri-iringan pengawal Fall Setelah Fall berada di kantornya, dia menghubungi Ana untuk menanyakan apa yang dia inginkan Ana berkata kalau dia ingin berbicara dengan putra mendiang temannya yang bernama Lucas Mendengar itu, Fall meminta Ana untuk datang ke kantornya satu jam lagi Setelah melewati pemeriksaan security, Ana akhirnya bertemu dengan Fall Tanpa banyak bacer, Ana langsung menanyakan keberadaan Lucas Dia bilang kalau tiga orang temannya dibunuh karena mencari sosok Lucas Mendengar itu, Fall terlihat kaget dan mengaku kalau dia tidak mengetahui keberadaan Lucas Fall lalu bertanya apa hubungannya dengan dia Pengacaranya tadi langsung berkata kalau dia juga penasaran Menurut dia masa lalu Fall bukan urusan siapapun termasuk Ana Pria ini bertanya apa tujuan Ana mencari Lucas dan siapa yang mempekerjakannya Namun Ana tidak memberikan jawaban Meski sempat berhasil kabur dari kejaran mereka namun Ana akhirnya tertangkap setelah dia ditabrak oleh sebuah mobil Pria ini bernama Dukwet Dia merupakan kepala keamanan di perusahaan tersebut Namun saat ini masih belum diketahui siapa bosnya Tapi yang pasti dia berusaha untuk melindungi Lucas Dukwet langsung menginterogasi Ana mulai dari nama, apa tujiannya, dan siapa bosnya Namun Ana tidak mengatakan apapun Penyiksaan demi penyiksaan sudah mereka coba lakukan Tapi Ana tetap tidak memberikan informasi apapun Sampai akhirnya Dukwet memutuskan untuk menghubungi Michael agar Ana mau buka mulut Mereka ini ternyata bekerja untuk orang yang sama yang masih belum diketahui identitasnya Saat itu Michael membawakan Ana subtulang untuk membantu mempercepat pemulihan lukanya Michael berkata kalau Dukwet memang bagian tukang pukul Kalau bos mereka marah dia akan memanggilnya Meski Michael sendiri sebenarnya tidak menyukai hal tersebut Michael juga menyampaikan belasung kawannya atas kematian Modi Dan meminta maaf atas insiden di toko buku tadi Tapi Michael memastikan kalau dia tidak terlibat dengan kejadian tersebut Michael bilang kalau dia akan membantu Ana untuk keluar dari sana Namun dia harus membantunya dengan cara memberikan semua informasi yang mereka inginkan Saat besok dia kembali ke sana Setelah keluar dari ruangan itu Michael sempat menyendir Dukwet dan anak buahnya Yang hanya bisa mengandalkan otot tanpa menggunakan otak Kalau bukan karena bos mereka Michael sebenarnya sudah ingin memecat Dukwet dan anak buahnya ini Apalagi mereka ini juga sudah membunuh Vol Tapi Dukwet beralasan kalau Vol sudah mengetahui terlalu banyak rahasia mereka Michael kemudian meminta mereka untuk menghentikan teknik interogasi penyiksaan Karena dia ingin pikiran Ana jernih saat besok kembali ke sana Namun Dukwet dan anak buahnya memang cuma bisa mengandalkan otot tanpa mampu menggunakan otaknya dengan baik Dia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Ana dengan cara membuatnya terlihat seperti bunuh diri Tapi mereka salah menilai Ana Nah udah dibilangin gak percaya sih kata Michael Dukwet bilang kalau dia punya anak buah di stasiun, pelabuhan, dan bandara Dia bisa memerintahkan mereka untuk menemukan Ana Tapi Michael memintanya tidak perlu repot-repot karena Ana sendiri yang akan menemukan mereka setelah dia mengobati lukanya Michael pun memintanya untuk hati-hati karena sekarang Ana sudah mengetahui kelemahannya Dan saat Ana mendatangi mereka, dia pasti akan memunuhnya Ana saat itu sudah berada di markas Billy Boy Billy bilang kalau dia bisa mengantar Ana ke perbatasan dan menyarankannya untuk tidak kembali ke London Karena sekarang dia pasti sudah menjadi buronan Billy meminta Ana untuk tidak menyenyakkan hidupnya karena dulu Modi sudah berusaha untuk menyelamankan nyawanya Saat itu Ana kembali teringat bagaimana Modi membawanya melewati perbatasan Meski sudah menyogok penjaga perbatasan pada masa itu Namun mereka tidak membiarkan Ana lewat Karena itu Modi terpaksa membunuh mereka Ana bilang kalau dia lebih dari sekedar berhutang nyawa kepada Modi Karena itu dia akan mencari lukas yang dia curigai sebagai pengunuhnya Satu-satunya lokasi yang dia ketahui hanya rumah sakit Serkweteria Karena itu dia memutuskan pergi ke sana untuk mencari tahu kapan dan kemana lukas pergi setelah dia keluar dari rumah sakit tersebut Ana berhasil masuk ke sana dengan cara menyamar sebagai petugas dari Kementerian Kesehatan yang membutuhkan riwayat kesehatan lukas Dia pun akhirnya berhasil mendapatkan berkas tersebut Ana kemudian menelpon Billy untuk memintanya mencari tahu informasi dari nomor berkas yang dia dapatkan dari rumah sakit tersebut Setelah men-tracking dokumennya Billy mendapatkan informasi yang intinya lukas tidak pernah keluar dari rumah sakit tersebut Karena itu Ana kembali menemui kepala rumah sakit tadi untuk meminta bertemu dengan lukas Menurut kepala rumah sakit itu lukas kembali dimasukkan ke sana dengan nama lukas kristian Menggunakan nama gadis ibunya dan Ana akhirnya bertemu dengan lukas Lukas ini ternyata dalam kondisi yang sedang sekarat Dia sekarang buta, tuli, bisu yang sudah diderita dari usia 6 tahun Ana kemudian bertanya siapa yang membiayai semua perawatannya Namun kepala rumah sakit itu menjawab kalau mereka mendapatkan banyak sumbangan Jadi semua pasien di sana dirawat secara gratis Michael kemudian menelpon dan berkata kalau dia terkesan dengan cara Ana menghabisi anak buah dukuit Dia juga tahu saat itu Ana berada di set kuitiria Michael kemudian mengajak Ana untuk makan malam di restoran lacik Namun Ana tidak mau datang ke sana dan berkata kalau dia yang akan memutuskan tempat dan waktunya Seorang aki-aki yang ternyata bos Michael berkata kalau dia bisa mengetahui jika Michael tertarik dengan Ana Namun Michael berkata kalau dia cuma terkesan Anak buah kakek ini yang bernama Atis datang ke sana untuk memberitahu daftar tamu yang akan hadir dalam acara mereka Katanya mereka ini akan mengadakan jamuan pada hari minggu nanti Si kakek kemudian bertanya apakah dia harus khawatir dengan Ana Kata Michael sekarang mungkin masih belum, gak tahu kalau nanti sore, ini adalah Dia meminta Michael untuk membereskan Ana sebelum hari minggu Karena dia tidak ingin malu saat acara jamuannya nanti Di sini kita masih belum mengetahui identitas kakek ini Yang pasti namanya bukan Sugiono sih Michael dan Ana akhirnya makan malam di sebuah restoran seperti janji sebelumnya Ana kemudian berkata kalau temannya mati karena kontrak yang dia selesaikan puluhan tahun yang lalu Semua orang yang mencari informasi tentang kejadian itu juga mati Yang membuat Ana bertanya-tanya apa alasannya Michael cuma meminta untuk menganggap kalau itu adalah misteri yang tidak terpecahkan Tapi Ana menjawab kalau dia menyukai misteri karena itu membuatnya penasaran Kalau sudah penasaran dia akan menjadi tidak sabaran Dan kalau sudah tidak sabaran dia menjadi Karena suasananya yang sudah sedikit tegang Michael malah mencoba merayu Ana dengan mengajaknya ke hotel Tapi Ana menolaknya karena dia ingin mencari tahu orang yang sudah memunuh temannya Dan akan memunuh siapapun yang mencoba menghalanginya lalu dia pergi Michael kemudian pergi beli cilok ke tempat abang-abang langanannya di sebuah gang Saat itu terlihat anak buah Duket tadi mengikutinya Karena ternyata Duket ingin memunuh Michael Saat itu Michael menghubungi Duket untuk memberitahu Kalau dia sudah berhasil menemukan catatan mengenela terbelakang Ana Saat itulah Michael menyadari kalau dia sedang diikuti Dan pertarungan akhirnya terjadi Sementara Ana mendatangi Duket untuk menceritahu siapa yang sudah memunuh Modi Karena tidak mungkin Lucas yang menyuruh mereka Seperti kata Michael kalau Ana pasti akan menghabisi Duket Saat itu Michael juga sudah berada di sana Yang juga ingin menemui Duket untuk membuat perhitungan karena berniat memunuhnya Namun Duket sudah digantung oleh Ana Ana kemudian menelponnya untuk memberitahu Kalau dia sudah mengetahui siapa bos mereka Michael lalu berkata kalau mereka harus segera bertemu Setelah tembak tembakan dan adu Jotos mereka akhirnya lelah Michael kemudian memintanya untuk membuat keputusan untuk membunuhnya Atau bersusah tanam dengannya Dan keputusan Ana adalah Michael mengingatkan kalau Ana tidak akan berhasil menghabisi bos mereka Karena itu dia memintanya untuk mundur Tapi Ana tidak peduli dan tetap akan memunuhnya Saat akan meninggalkan apartemen itu Ana diserang oleh si gondrong tadi yang membuat dia terkena tembakan Dia hampir saja dibunuh sebelum seseorang datang menyelamatkannya Papa Moody ternyata masih hidup dong Dia kemudian membantu Ana mengobati lukanya Dan memberitahu kalau sebenarnya dia sudah mengetahui kedatangan mereka Tapi dia lebih dulu berhasil menghabisi Ana Pua Duket Setelah mengobati luka Ana Mereka mendatangi Billy untuk menyusun rencana Dari Billy mereka berhasil mengetahui lokasi persembunyian si kakek tadi Yang berada di ujung sebuah pulau Namun mereka tidak akan mudah masuk ke sana Karena mereka harus melewati hutan yang dipenuhi tikus sejauh 12 mil Belum lagi ada sungai, kamera pengawas, sonar, dan kapal patroli Si kakek juga memiliki banker panik Yang mana jika dia masuk ke sana Billy berkata kalau mereka akan tamat Sementara itu Atenz memastikan kalau jamuan mereka akan dikawal seketat mungkin Selain personil yang dipersenjatai lengkap Mereka juga akan mendapatkan tambahan pengawal sebanyak 16 tim yang didatangkan dari Israel Jadi semuanya aman terkendali kayak kata Atenz Tim keamanan mulai mempersiapkan pengamanan untuk nanti malam Mulai dari memasang metal detektor Mereka juga memasang gelang sebagai penanda kepada semua koki Agar Ana tidak bisa menyelinap ke sana Saat itu tamu undangan sudah mulai berdatangan Michael dan semua tim keamanan juga sudah bersiaga untuk memastikan Ana tidak ada di sana Michael yang sudah mengetahui kemampuan Ana terlihat sangat gelisah Dia selalu memperhatikan semua karyawan karena takut Ana sudah berhasil masuk ke sana Mereka juga menggunakan pemendai wajah untuk menemukan keberadaan Ana Namun sampai saat itu mereka belum menemukannya Ana akhirnya baru masuk ke sana dengan menyamar sebagai salah satu pelayan Meski Michael sempat melihat dan mencurigainya namun Ana masih belum ketahuan Sampai akhirnya si kakek tadi menemui tamu undangan untuk memberikan pidatonya Pertemuan itu ternyata adalah penggalangan dana untuk sumbangan rumah sakit set keteria Dan orang-orang yang hadir itu adalah para sultan yang dermawan Saat itu Ana sudah berada dalam jarak tembak yang ideal untuk memenuhi kakek Namun sebelum berhasil melakukannya Michael melihat Ana dan langsung menggagalkannya Ana berhasil melarikan diri bersama dengan tamu undangan Sementara si kakek tadi langsung diamankan ke ruangan banker panik Hingga akhirnya Michael berhasil menemukan Ana Ana yang sudah terluka kembali terkena tembakan di bagian lengannya Beruntung dia berhasil bersembunyi di taman belakang rumah tersebut Saat itu si kakek tadi menyaksikan semua itu dari dalam bankernya Hingga akhirnya Michael menemukan Ana Kakek ini ternyata adalah Edward Hess Ayahnya Lucas Hess yang dikira mati 30 tahun yang lalu Edward bertanya bagaimana Modi bisa masuk ke sana Padahal banker itu sangat aman Modi ternyata bisa masuk ke sana karena sudah mengetahui password bankernya Dia bisa mendapatkannya dengan menggunakan kamera drone Kenapa anak buah Aten tidak ada yang curiga Karena mereka juga menggunakan drone untuk mengawasi area di sana Jadi mereka mengira itu salah satu drone mereka Dia kemudian bertanya kenapa Edward dulu menyewa jasanya untuk menggunakannya sendiri Dan siapa yang ada di dalam mobil yang dulu dia ledakkan Edward bilang kalau itu adalah karyawan yang sudah tidak dibutuhkan Dia sengaja memalsukan kematiannya untuk menyelamankan Lucas dari berbagai ancaman bahaya Sebagai anak pengusaha sukses Lucas pasti menjadi target lawan bisnisnya atau kelompok penculik untuk mendapatkan uang kebusan Karena itu dia sengaja memalsukan kematiannya Dengan begitu Lucas bisa hidup tenang karena Edward sudah mengetahui dia memiliki kekurangan Sementara itu di taman belakang Michael akhirnya berhasil menemukan anak yang sudah terpojok dan dalam keadaan yang sekarat Kembali ke Mody dan Edward Mody bilang kalau selama bertahun-tahun dia mencoba menembus dosanya kepada Lucas Karena sudah merenggut ayahnya Tapi sangat ironi karena ternyata ayahnya sendiri masih hidup dan menjadi monster untuk menyelamankan orang lain Meski tujiannya untuk menyelamatkan Lucas dan orang-orang miskin Namun banyak kejahatan yang sudah dia lakukan Edward kemudian berkata kalau Mody pasti datang untuk membersihkan nuraninya yang sudah kotor karena membunuh banyak orang Tapi dia mengingatkan kalau Mody tidak akan bisa keluar hidup-hidup Mody berkata kalau bukan itu tujuannya datang ke sana Sementara itu Michael bertanya kepada Anna kenapa dia tidak membunuh Edward padahal dia bisa membunuhnya Anna kemudian berkata kalau bukan seperti itu rencananya dan yang terjadi Anna berhasil kabur menggunakan sebuah perahu Dia kemudian mengirim pesan kepada Michael kalau ledakan barusan sangat hebat Anna juga mengirimnya Sherlock agar Michael bisa menemuinya Dalam perjalanannya ke tempat itu Anna kembali teringat dengan kejadian kelamnya saat dia kecil dulu Dimana kedua orang tuanya dan dua orang saudaranya dibunuh sejarah sadis tepat di depan matanya Lalu dia dibawa ke sebuah gedung yang ternyata adalah lokasi tadi Saat itu Anna melihat salah si orang kriminal tadi sedang membersihkan pistol lalu memasangnya kembali Dia kemudian pergi mengambil tikar karena ternyata dia ingin main berkuda Saat itu dia meninggalkan satu pistol yang sudah diperiteli di atas meja Ketika dia kembali ke sana senjata itu sudah hilang Setelah menghabisi mereka Anna kemudian memotong rambutnya seperti yang kita lihat di awal film tadi Tidak lama kemudian Michael akhirnya sampai di sana Michael kemudian berkata kalau semuanya tidak harus berakhir dengan cara saling membunuh Namun Anna berkata kalau dia hanya ingin kedamaian dan itu hanya bisa didapatkan jika dia sudah mati Michael bilang kalau Anna tidak bisa merubah masa lalu dimana dia berasal Tapi dia bisa merubah tujuan hidupnya Mereka kemudian saling menodongkan senjata hingga akhirnya terdengar suara tembakan Ini gimana gimana seru gak ya serulah Kalau ada yang masih belum paham kenapa Mody ingin mencari Lucas Itu karena dia merasa bersalah sudah membunuh Edward Si Edward ternyata cuma memasukkan kematiannya Karena itu dia selalu mengawasi Mody Jaga-jaga kalau dia mendekati anaknya Dan saat Mody melakukannya jelas langsung ketahuan Lalu kenapa Edward tidak langsung menyumbangkan uangnya ke rumah sakit tempat Lucas dirawat Ya karena itu bisa membuka rahasianya Bisa membuka identitas dia yang asli Nama dia sebagai nonator tentu akan tercantum disana Meski bisa menggunakan nama Samaran Tapi kan masih bisa dilacak Untuk si Michael ini karakternya malah terlihat mirip dengan Double Orsopan James Bond Setelan Jas Rapi, Casanova, ya terlihat sih Yaudah sekian dulu bacotan kita kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di subscribe dulu channel ini Aktifkan tombol loncengnya dan share video ini Terima kasih jika sudah admin pamit Sampai ketemu lagi kita di ringkasan cerita film berikutnya Terima kasih sudah menonton